Yuhuuu, let's go! Mari kita main-main disini bareng Yaya Dengan jumlah 4 orang ini Yang memiliki skill setara dengan seribu pasukan bro Kita harus kalahkan raja kura-kura ini Halo guys, balik lagi dengan Royce disini Di video kali ini gue main game MMORPG Yang dirilis secara eksklusif oleh VNG Games dan Netis di Southeast Asia Atau di Asia Tenggara Yang nama gamenya adalah Ghost Story Love Destiny Ghost Story adalah game MMORPG Kencan romantis yang dikembangkan oleh Netis Games Khususnya oleh Hangzhou Netis Liu Hu Studio Biasa dikenal sebagai Thunderfire Studio Thunderfire terkenal dengan tim pengembangannya yang kuat Yang terdiri dari hampir 3.000 karyawan Mengintegrasikan kemampuan terdepan dalam R&D, operasi, dan pemasaran Studio ini telah berhasil mengembangkan dan menerbitkan seri game teratas Seperti Naraka Blade Point PC dan juga Mobile Lalu ada Revolution PC Mobile Lalu ada Justice Online PC dan Mobile Dan A Chinese Ghost Story PC and Mobile Game ini terinspirasi oleh serial terkenal Tiongkok Yaitu Love O2O Yang ditonton 25 miliar kali secara global Karena game ini juga dari serial kencan romantis gitu Di game ini juga kalian bisa menemukan kekasih kalian Seperti halnya dengan yang ada di serial dramanya Dan kalian juga bisa menikah nantinya di dalam game ini juga Nah di game ini itu sudah membentuk sekitar 100.000 pasangan di in-game Gila ya Pokoknya patut banget untuk kalian cobain Pertama buat kalian mungkin yang sudah menonton serial dramanya Oke untuk kelasnya disini ada 13 yang kalian bisa pilih teman-teman Banyak banget bro Yang pertama Ranger Single Damagenya oke dan AOE Damagenya juga oke untuk Ranger disini ya Nah disini juga kalian bisa pilih antara Mortal dan juga yang Immortal seperti ini Lalu untuk gender pun juga disini kalian bisa pilih antara perempuan dan juga laki-laki ya Bagi contoh ini untuk yang laki-laki Cuman satu doang job disini yang tidak bisa ganti gender yaitu berserker ya Yang lainnya itu kalian bisa ganti gender Job kedua disini ada warrior Nah untuk warrior disini lebih ke tanker gitu ya Jadi survivalnya disini nilainya sangat tinggi Immortalnya seperti ini Lalu untuk perempuannya seperti ini Keren juga loh Selanjutnya ada blade man disini bro Ya ini kayak assassin gitu Dia pake dual sword atau dual blade Wih cakep ya Untuk blade ini tingkat kesulitannya cukup tinggi Untuk kalian gunakan terus single damage nya juga mantap banget Dan kontrolnya juga tinggi disini Lakinya seperti ini Keren banget Lanjut lagi kita ke job knight disini ya Survivalnya disini nilainya cukup tinggi Dan ini milih physical support Immortal seperti ini Dan untuk karakter perempuannya seperti ini Ini kayak style timur tengah gitu ya Selanjutnya elementalist Karakter DPS AOE gitu Area serangannya luas ya Untuk immortalnya seperti ini Dan untuk karakter laki-lakinya seperti ini Lanjut lagi ke position ya Oke position ini range magic heal Dia support healer Karakter perempuannya seperti ini Kawaii nah Selanjutnya charmer Ini salah satu karakter tercakep Game ini Charmer ini range magic control Manufor tingkat kesulitan dan kontrolnya nih Sangat tinggi nilainya Untuk modal immortalnya seperti ini Model lakinya seperti ini Selanjutnya ada outlier disini Nah ini job yang akan saya gunakan Nah ini summon Range magic summon Dia bisa nge-summon gitu skillnya Dan ini single damage-nya Cukup tinggi nilainya Dan cukup mudah digunakan juga Kawan-kawannya Immortalnya seperti ini Dan untuk karakter perempuannya seperti ini Wih Hit banget yuk Selanjutnya ada artificial disini Nah ini yang memanggil robot ya Ada robotnya loh Keren juga ini bah Lebih keren lakinya sih Kalau gue mah ya Selanjutnya Artisoul Ini mili magic jalur rudal Waduh Ini tingkat kesulitannya tinggi Ya single targetnya oke EU damage-nya juga oke sekali Yah Cute banget ini Artisoul ini Wah ini cukup unik ini untuk animasinya nih Engeng Dan ini dia untuk job Shape shifter Yang uniknya dari job ini Kalau kalian lihat disitu ada wanita Terus ada siluman yang nilai survivalnya tinggi Terus ada laki-laki atau pria Yang tingkat kesulitan dan single damage-nya Nilainya tinggi Kalau untuk yang wanita itu group damage-nya tinggi Ini salah satu job yang cukup unik Untuk kalian coba nih ya Selanjutnya butterfly Jadi karakternya buta gitu Ini butterfly fighter Jadi single target-nya gede ya Oke Yang importannya buta kelihatan disini Oke dan yang terakhir yang adalah bersarker Nah untuk bersarker ini Seperti yang gue bilang tadi Karakter ini tuh Tidak bisa ganti gender ya Ini untuk single damage-nya Gede banget Ya salah satu yang keren Oke jadi itu dia untuk 13 job atau kelas yang ada di game ini Oke disini gue udah ada di dalam gamenya temen-temen Dan untuk game ini sudah support bahasa Indonesia ya Dan setelah gue mainin game ini Memang untuk fitur yang ditawarkan Lebih fokusnya ke story ya Ternyata kan ada cut sih yang kalian lihat Beberapa scene pun di game ini tuh ada sisi komedinya juga Dan yang paling berasa dari story di game ini memang romance-nya ya Selain dari game ini tuh Kental akan story-nya Pastinya masih ada fitur-fitur lain yang kalian bisa nikmati di game ini Seperti combat Membangun house kalian Terus ada fitur nikah juga di game ini ya Dan pastinya ada sistem market di game ini juga Nah kita start dari sistem market-nya dulu nih Nah disini ada market juga Disini kalian bisa jual item kalian Tokoroiksi misalnya Dan kalian membutuhkan biaya ini ya Yes Dan ya disini nanti kalian bisa Menjual item yang kalian ingin jual Begini sebagai contoh aja ya Oke disini untuk harganya Kalian bisa atur Apakah bisa pasang paling rendah Ini harga untuk item ini adalah 5 juta 5 juta Oke ini sudah dipasang ya Contohnya seperti ini ya Selain itu kalian juga nanti bisa beli Material-material yang ada disini Yang orang lain juga jual Lalu ada juga sistem lelang disini kawan-kawan Nah ini sistem lelangnya Terus yang menariknya juga Kalian tuh bisa pilih UID yang cantik disini ya Bisa beli UID Ada yang UID yang nilainya kecil Ini yang bisa dibilang agak panjang untuk UID-nya Tapi yang UID kecil ini tuh Harganya lebih mahal ya Dari beberapa game mobile yang gue udah permainin ini pertama kalinya gue melihat fitur beli UID Sebagai contoh ya Contoh aja nih Gue pengen beli UID yang Angkanya kecil ini Kita coba 85 80 ya Kita tawar dulu Berhasil berpartisipasi Perlelangan Jadi sebenarnya tidak langsung Gue dapat UID-nya Kalau misalnya mungkin menang lelang Baru dapat gue ya Nah sekarang kita menuju ke bagian kostumnya Kalau misalnya kalian lihat disini karakter gue Cakep banget ya Untuk kostumnya ya Tuh Oke masuk ke bagian tas Lalu kita klik ke bagian penampilan Nah disini juga kalian bisa beli pakaian yang ada Cara belinya bisa ke Mall Menggunakan jet ini ya Terus disini ada payung juga yang kalian bisa beli Terus ada mount juga disini yang kalian bisa beli tuh Nah kebetulan gue pake mount yang ini Gue udah beli yang mount ini Terus ada juga mount-mount lain Yang cakep-cakep Yang kalian bisa Oh Ajak terbeng sama ini tuh Coba nih kayaknya gue mau beli ini Boleh juga nih Ada kucing juga Wih Oke gue beli ini juga Ya seperti itu Pake contoh Gue pengen Coba tadi pake Mount Nah Ya lucu banget ya Yoi Nah itu untuk Yang maunya Yang nyerang gue nih Kita lawan dulu lah Jalan ya Genggu saja Saya lagi syuting nih bosku Hmm Rasakan itu Kali hit doang gak Nah sekarang kita kembali ke kostum Buat kalian mau ganti kostum Ya seperti ini Untuk model Kepalanya Tapi gue lebih suka yang ini ya Tuh Karena yang lebih cocok aja sama pakaiannya Terus Ya ini kalau misalnya gue mau ganti pakaian seperti ini Ini kurang cocok Laki sih ini Mending pake yang ini saja Ya sebenernya disini masih ada beberapa kostum yang keren-keren yang kalian bisa pake ya Ada model biksu juga Dan lain-lain ini Hehehe Aneh banget ini Ini pakaian yang Cewek itu Nah ini juga wingnya keren-keren Anjir Cuman ini masih belum ready Bundab juga tuh Lihat ini guys Ya ampun Nice Ini juga cocok nih sama kostumnya Ini sama ini sih cocok untuk kostum yang gue pake nih ya Lalu ini untuk efek-efek aura-auranya gitu Ini yang naga Ini yang phoenix Burung Lalu ini ada aura apa gitu Tuh Macem-macem Ada stone spirit Artifak juga Yang kalian bisa pasang Kebetulan gue pake yang warna kuning ini Karena cuma itu yang gue punya Ya seperti itu untuk kostumnya Nah Satu lagi fitur yang sangat menarik juga di game ini menurutku adalah Bagian base ini Kita pergi dulu Oke Sekarang disini kita beli tanah dulu Nah jadi untuk membeli tanah ini Kalian membutuhkan sekitar 2880k tile Untuk bisa membeli sebuah tanah ya Nah disini juga ada pemberitahuan Kalau jika pemilik manor tidak login game selama 14 hari berturut-turut Maka heroic couple dapat mengajukan permohonan perubahan hak milik Setelah permohonan berhasil dan pemilik manor tidak online dalam 30 hari Maka hak milik akan diubah menjadi heroic couple Oke Lalu kita ke base Ya ini nama pemiliknya Ya ini bisa dibilang kayak sertifikatnya lah ya Kita klik pulang dulu Nama gue disitu tuh Royce Iya dan ini dia untuk Home gue teman-teman Ya ini salah satu fitur yang menarik juga Yang kalian bisa mainin di game Ghost Story ini Oke sekarang kita masuk ke layout disini Lalu pilih dekorasi Kita pilih kursi dulu Atau meja disini ada Nah ini tergantung levelnya ya Ini bisa dibuat dari craft juga Ya ini ada life skillnya juga Yang bisa kalian pelajarin Baik itu dari craft Terus ada gathering juga Yang koleksi tanaman itu Terus ada mancing juga Terus ada alchemy Yang bisa bikin potion Untuk ngeheal Atau mungkin isi mana juga Ada potion mana disitu Ada cooking juga Atau mau masak ya Disini juga ada 5 animal prolix Kalian pelajarin Skill ini untuk meningkatkan limit HP Yang pasti secara permanen Lalu disini ada Beaming force Kalian pelajarin skill ini Untuk meningkatkan limit mana Terus pelajarin skill ini Untuk meningkatkan point luck Yang pasti secara permanen juga Skill craftnya Ya untuk ngecraft sesuatu Oke sekarang kita keluar Dekorasi dulu Oke sekarang kita Tanam dulu ya Oke contoh Kita tanam apple dulu Yes Lalu Sini lagi Tanam dulu Misalnya sudah level 2 Bisa tanam jujube Level 5 Bisa tanam pier Oke Ini untuk bentuk rumahnya Nanti kalau misalnya sudah level 1 Kalian bisa bikin Bangunan yang Bagus lagi Ini level 4 Sebegini Nah ini untuk apelnya Sudah bisa dipanen guys Kita panen dulu Mantap Kalau kita coba tanam lagi Yos Yang ini sudah bisa dipanen juga Bisa tanam lagi apelnya Yes Kita panen itu sekitar 15 menit Nah untuk buat Dekor-dekor yang ada disini Nanti kalian menuju Ke bagian craft saja Life skill ya Life skill Abis itu craft Disini guys Nah kalian tinggal klik Cari aja di bawah tuh Ada yang dekor meja ini Terus ada Sekat Bangku Yang kalian bisa bikin disini Cuman disini Kita membutuhkan yang namanya Stamina Dan gue gak bisa bikin Karena disini stamina gue Sisa 4 Dan material-material Kalian bisa cek disini Sebagai contoh Kita mau bikin Ranjang dulu deh Kita coba bikin ranjang Yang ada disini Nah ini aja yang paling mudah Bahan bakunya bambu saja Ini 150 by the way Klik cara perolehan Abis itu Skill hidup Klik craft Nanti bikin yang ini nih Ya disini dia Nah cara untuk bikin ini gimana Ya kalian tinggal Klik lagi disini Cara perolehan gimana Penanaman di manor Ini kita tanam Bambu hijau ya Bambu hijau Nah cara untuk Tanam bambu hijau Gimana Sebagai contoh Gue habis dulu Tanam bambu hijau Kepohonan Nah ini bambu hijau nih Cuman Untuk penanam ini Kita harus level 8 dulu Gue belum bisa nih Jadi sementara baru bisa Tanam si poplar ini dulu lah Nah jadi Seperti itu ya Cara untuk bikin dekorasinya Jadi seperti itu Contoh untuk Fitur Housingnya ya Nah sekarang kita coba Fishing disini ya Masuk ke life skill Lalu fishing Dan ya kita coba Fishing Ikan ini Nah Lokasinya disini Nanti akan otomatis Karakternya itu Pergi ke lokasi Tempat mancingnya dimana Oke gue dapet ikannya Nah kita coba Skill lain lagi Life skill yang lainnya lagi Kita coba nih Kita masak coba ya Oke ini mulai masak Kebetulan tadi ikannya udah dapet ya Langsung dapet daging disitu Jadi proses cookingnya itu ya Langsung jadi Kawan-kawan yuh Ini untuk gatheringnya Sekarang kita coba Gathering dulu Pakai energy juga ternyata Ya kita pergi dulu Menuju ke lokasinya Oke kita coba gathering disini Oh langsung disini Gatheringnya Ya Vegetables Kalau misalnya kalian mau Nge-craft Ini macam-macam yang kalian bisa Craft Ada bangku juga tuh Ada dekorasi juga Butuh batu Cara memperolehnya Kalian bisa menuju ke Trading market Drop-an dari monster Dan toko tantangan seks Nah bisa belinya disini Nah kita mulai craft Kita litigu gak cukup ya Disini butuh konsumsi 20 energy ya Gue cuman punya 4 energy doang Anjir lah Oke setelahnya Seperti yang gue sebutin tadi Di game ini tuh ada fitur Kawinya Atau nikahnya ya Jadi kalian bisa nikah Dengan player lain Di game ini Dan disini gue udah berada Di Hongzo Ya ini mapnya cukup luas Temen-temen Dan kalau misalnya Kalian pengen tunangan Sama player lain Nanti kalian menuju ke Lokasi batu 3 kehidupan Yang ada disini Dan gue udah ada Di dekat lokasinya Nanti kalian Klik batunya Nah disini Klik Aku mau tunangan Mulai pernikahan Dan bahkan Kalau misalnya kalian mau bercerai Juga disini bisa Aku mau bercerai Klik disini Nah untuk bisa Lamaran ataupun nikah Kalian itu harus party Dengan 2 orang Jadi kalau solo ya Gak bisa Oke seperti itu ya Kalau misalnya Kalian sudah tunangan Lalu ketika Point friendliness Tunangan kalian sudah Mencapai 10 ribu Nanti kalian bisa Menuju ke 3 life stone Atau ke Red Red Lady Untuk Memulai Pernikahan ya Nanti setelah Membuka acara Pernikahan Kalian bisa Menginvite teman kalian Atau family kalian Menuju ke 3 life lake Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah seremoni pernikahan kalian sudah selesai Nanti kalian bisa dapetin Cincin pernikahan Kalian juga bisa dapetin skill juga Dan juga kalian bisa dapetin Sertifikat pernikahan Pastinya nanti kalian bisa dapetin Benefit yang lainnya juga Ketika sudah menikah Dengan pasangan kalian disini ya Dan gak hanya nikah saja Di game ini ada Tapi Melahirkan anak pun Juga disini Kalian bisa Dan dia bisa dibilang Ghost Story ini adalah MMORPG pertama Yang menampilkan sistem Sistem kelahiran Dan pengasuhan anak Jadi dikembangkan oleh Netis Fuxy EI Lab Sistem ini memungkinkan Pembuatan Anak-anak interaktif Dengan 3 tahap Pertumbuhan Di usia 0 5 Dan 12 tahun Dan nanti ini akan meniru Perkembangan dan Pembelajaran Kehidupan Nyata pastinya Nah untuk yang bagian pengasuhan Kalian tinggal menuju Ke torture disini Habis itu klik Ahyi disitu ya Lokasinya Dia akan otomatis menuju Ke tempatnya Sini Set Klik parenting Susah menjadi orang tua Berhasil diterima Dan sekarang kita klik lagi Jalani ujian kualifikasi parenting Kita klik tes Oke Ya Disini ada 20 pertanyaan Dan kita harus Dapetin 60 poin Untuk bisa Selesaikan questnya ini ya Oke Sekarang kita lanjut lagi Oh Kita ada di Tempat bermain ini ya Oke Kita bicara dulu Sama Xiao Yang Ini anak gue nih Yaya nih Oh my god Iya Seperti ini Pergi keseberang sungai dulu nih bosku Oke Mungkin Sudah cara turunnya Gimana nih bang Oh apakah disini Oke Turun dari kapal Iya Seperti itu Dan sekarang Lanjut lagi Kita ngobrol sama Ayi Memberi makan Memberi minum Dan bermain Berikan apapun Yang diinginkan oleh Yaya Sangat haus Kita kasih minuman ini ya Tuh Peminum minuman manis itu Dan tersenyum bahagia Lapar sekali Kita kasih makan Bermain Kita klik ini Oke Questnya selesai Jadi seperti itu Ya Ini sudah dirawat dengan baik Ayo bermain Komedi putar ya Yuhuu Let's go Mari kita main Main disini Bareng Yaya Kuda Pandai mengantarkan orang Coba Tapi kudanya sudah kabur Sepertinya dia Tidak mau main denganku Dia akan datang Mencaramu nanti Ribet juga ya Sabar guys Sabar guys Ya begitu memang ya Kalau sudah punya anak Bro Dirileh pun juga Kayak begitu Saya udah rasakan sendiri Pak ya Yuhuu Jangan lupa Dipoto Dipoto Sebagai Kanan-kanangan Kawan Ya itu sudah dipoto Oke selesai sudah Ya ini Yaya kemana dah Ya ampun Nah ini dia Ampun deh Dari mana aja Kamu itu Yaya Ada orang lain juga nih Ini kalian bisa cek juga Dengan player lain nih Hai bro Oke jadi sekilas Seperti itu Untuk parenting ya Kalian bisa asuh Anak teman-teman ya Agak repot Tapi ya cukup fun lah ya Oke selain dari fitur-fitur Semua yang tadi gue sebutin Karena ini game MMORPG Gue saranin Dan direkomendasikan Pastinya kalian join guild Karena disini itu Banyak sekali benefit Yang kalian bisa dapatkan ya Di guild tuh banyak event Yang kalian bisa jalanin Ada aula naga perang Disitu Ada liga guild juga Dan lain-lain Yang kalian bisa Nikmati eventnya disini Untuk benefit-benefit lainnya Kalian bisa latih skill Ada bonus mingguan juga Terus ada lelang juga Ada life skill juga Yang kalian bisa pelajari ya Disamping itu juga Ada salah satu fitur Yang menurutku cukup cute Yaitu di bagian Spirit Beast Jadi disini tuh Kalian bisa summon Spirit Beast Untuk menemani kalian Dan ini juga akan Ngebantu ketika di battle Sebagai contoh Yang pertama disini Gue pake yang Little Zong Z Spirit Beastnya yang ini Nanti tinggal diganti saja Kalau misalnya Kalian mau coba Ke yang lain Sebagai contoh Ini set line up Kita gantikan Sama Spirit Beast Kita pake yang Unicorn ini Dan ya itu dia Untuk unicorn Yang gue punya ya Halo guys Kita sapa dulu Jadi gak hanya Dari player Indonesia juga Kalian juga bisa ketemu Sama player-player Di luar Indonesia juga ya Ini kayaknya player Vietnam yang gue temuin Untuk event di game ini Juga ini cukup banyak Untuk semua eventnya Ada disini Untuk gear Kalian bisa cek Di bagian sini Ini juga ada XP Kalau misalnya Kalau pengen leveling cepat ya Terus ada yang bagian Contribusi juga disini Untuk challenge Kita coba Masuk kesini yuk Per tantangannya Ini yang casual Banyak banget Event-eventnya Yang kalian bisa jalanin disini Terus ada strange stories juga Kalau misalnya Kalian mau nikmatin lagi Story-story yang lain Di game ini Oke sekarang kita Menuju ke bagian gear Dulu disini kali ya Ke bagian Dragon Rush Let's go Oke Sekarang kita klik Quest ekor naganya Minimal Party 3 orang ya Reaksi team dari Oke masuk Water Damage Layer Disini kawan Let's go Here we go Kita glue dalam air Disini Nice Let's go Buset deh Let's go Let's go Taman ku Hajar lah Hajar lah Nah jadi asiknya itu Ya gak hanya di darat juga Kita bisa gelut guys Di dalam air juga Yo Weh Teman kita GG kali skillnya ya Let's go Jaga jarak Jaga jarak Gue takutnya Kalau misalnya Bossnya ini Sakit Soalnya Oke Ada uang kertas disitu Oke 2 per 5 Nah lanjut lagi Nah ini yang 3 per 5 nya nih ya Aduh ini library dong Cakep kali lokasinya Oke masuk frog pool Oke siap Ini sarang kodo ini ya Sarang kodo Nah ini dia raja nih Buset deh gede ya Ada yang nunggangin dong bosku Ada yang nunggangin kawan Raja kodo Itu seluman kodo ya Oke 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 Nah sekarang kita lanjut lagi ke Lokasi ke 4 Wah gila ini harus ngekill dulu 75 Tapi terangas aja Meskipun mereka punya 75 Tapi Dengan jumlah 4 orang ini Yang memiliki skill Setara dengan 1000 pasukan bro Kita harus kalah kan raja kura-kura ini Nah itu dia tuh raja kura-kura nya tuh ya Oke paket saya ikor naga Salah saya sudah kawan ya Saya tinggalkan tim dulu ya Terima kasih banyak ya teman-teman Oke guys jadi itu udah Gameplay dari Ghost Story nya Game MMORPG yang patut banget Untuk kalian cobain Gue paling suka sama fitur parenting nya ya Jadi kalian disuruh asuh anak gitu Beri makan dia Kasih minum dia Ajak dia main juga Nanti kalau misalnya dia hilang Kalian harus cari juga tuh ya Cukup ngerepotin Tapi cukup asik juga Selain itu juga game ini memang cukup kental Dengan story nya Untuk fitur-fitur lainnya Banyak sekali yang kalian bisa jalanin juga Baik itu dari event-event yang ada Di bagian gelut Terus ada fitur gold juga Yang nanti kalian bisa war juga Dengan gold lain Kalian juga bisa bangun rumah kalian sendiri Lifeskill nya juga ada Pokoknya worth it Untuk kalian cobain Dan game ini sekarang sudah terbuka Untuk tahap pre-registrasi nya Di Play Store Atau di App Store kalian Jadi ayo pre-registrasi sekarang juga Supaya kalian tidak ketinggalan Game ini pas rilis nantinya Nah game ini tuh nanti rilisnya Di tanggal 22 Agustus Tahun 2024 Thanks for watching Dan insya Allah Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye bye